Di sepanggara wali, bagaimana? Tim Thomas dan Uber Indonesia telah kembali ke tanah air, usai berjuang di turnamen Thomas dan Uber Cup 2024 Chengdu, China, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam 6 Mei. Kedua tim disambut sekjen pengurus besar PBSI Fadil Imran bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo. Fadil menyatakan prestasi yang diraih kedua tim merupakan kemajuan, khususnya tim Uber Indonesia yang setelah 16 tahun lamanya tidak pernah tampil di partai final, kini mampu menorehkan prestasi tersebut dan diharapkan ke depan dapat meraih hasil yang lebih baik lagi. Apa yang kita capai di Thomas dan Uber Cup tahun ini, tahun 2024, adalah bagian dari perjalanan panjang. Capaian yang menempatkan ini harus kita syukuri dan sudah semestinya tidak memadamkan api semangat kita untuk berjuang dengan terus melakukan kevaluasi. Sementara itu, Menpora Dito Ariotejo menyebut prestasi yang diraih para atlet merupakan kerja keras federasi yang telah membina para atletnya, sehingga dengan prestasi yang didapat tahun ini menjadi hal yang luar biasa. Seperti diketahui, pada gelaran Piala Thomas dan Uber 2024 di Chengdu, China, tim Thomas dan Uber Indonesia sama-sama menjadi runner-up atau peringkat dua. Sepanjang sejarah dua turnamen bergensi tersebut, Indonesia sudah 14 kali menjadi juara Thomas Cup dan 3 kali menjadi juara Uber Cup. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Idrawan, Kantor Berita Antara mewartakan.